Sebanyak 280 dari 580 anggota DPR merupakan wajah baru. Beberapa di antaranya adalah artis dan tokoh populer yang memiliki ratusan ribu, bahkan jutaan follower di media sosial. Dengan banyak wajah baru, akankah anggota DPR membawa semangat baru? Terima kasih. Kuyakuya, Wonjomekel, Meliguslaw, hingga Feral Bramasta, anak artis Fenomen Linda. Salah satu pendatang baru Senayan, artis Nafa Urbah lolos dari Dapil 6, Jawa Tengah. Penyanyi populer tahun 90-an ini mengaku ingin membawa semangat baru dan berkontribusi di Komisi Pendidikan dan Olahraga. Kebetulan kemarin itu setelah pembahasan-pembahasan, yang kayaknya aku akan ada mungkin ya, mungkin kalau nggak di 6, di 10. Pendidikan, kesenian, kebudayaan, riset, olahraga. Dan hanya sekitar 10-15 persen yang sampai di perguruan tinggi. Jadi itu menjadi prioritas utama yang nanti mungkin kita akan kerjakan. Wajah baru lainnya, Atalia Prarathia, tokoh populer dengan 4,5 juta follower di Instagram ini, lolos dari Dapil, Jawa Barat. Istri Rituan Kamil ini berharap bisa bergabung di Komisi Agama dan Sosial. Saya ini tertarik untuk berada di Komisi 8. Bagaimana menghadirkan generasi masa depan yang tadi unggul, yang mereka pintar, cerdas, punya empati, kalau mereka tidak sehat secara fisik. Nah, Komisi 8 itu akan fokus pada bagaimana mereka mendorong agar supaya generasi masa depan hadir. Usai dilantik, 580 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD mengembang tugas berat. Ada ratusan PR RUU di daftar Prolegnas yang belum diselesaikan di periode sebelumnya. Data Formapi, dari total 263 RUU di Prolegnas 2019-2024, hanya 26 RUU atau hanya 10% yang disahkan hingga akhir masa jabatan. DPR dengan banyak wajah baru. Akankah membawa semangat baru dan perbaikan? Tentu tak hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas undang-undang. Tim Liputan E-News melaporkan.